Keinformasi berikutnya, pemitsa warga Kebonpala Jatinegara Jakarta Timur yang rumahnya terendam banjir setinggi 2 meter mengungsi di posko pengusian yang disediakan di gedung sekolah SDN 01-02 Kampung Melayu. Sebanyak 267 warga yang terdiri dari orang dewasa, lansia dan anak-anak tinggal sementara di pengusian. Ratusan warga yang tinggal di permukiman Kebonpala Kampung Melayu pada Senin Siang mulai mengungsi di posko pengusian yang disediakan oleh pihak Kelurahan Kampung Melayu di gedung sekolah SDN 01-02 Kampung Melayu. Sebanyak 267 warga untuk sementara berada di posko pengusian menunggu banjir yang merendam rumah mereka benar-benar surut. Namun tidak semua warga yang terdampak banjir mengungsi karena masih ada warga yang tetap bertahan di lantai 2 rumah mereka. Terima kasih telah menonton!